Mesa gempa berkekuatan 7,4 skolaris yang menjumpang ke kapalu dan berjalan di seluruh sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman saya ada engkau sebangsa dan sesetan Hai perkenalkan nama saya Fatimah Zahra dan saya Intan Trihandayani Kami siswi kelas 6 dan kelas 5 di S.W.T. Binanak Bangsa Kota Palu, Sulawesi Tengah Dalam program dan kau kreasi anak Indonesia tahun 2021 Kami memilih pilar ilmu pengetahuan dan teknologi Produk inovasi kami yalah akur muajir, alat ukur tinggi muka air banjir Perlu teman-teman ketahui, Kota Palu cukup unik lho Kota Palu merupakan kota lemah dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan telung Pasca bencana 28 September 2018 Banyak kerusakan yang terjadi Terhusus kerusakan bangunan dan saluran air di beberapa desa Serta meningginya muka air laut di pesisir pantai Dan kurangnya efektivitas fungsi sungai bagian hilir Nah, oleh karena itu, kami mencoba untuk membantu dan memperkenalkan masyarakat Dengan membuat alat ukur tinggi muka air banjir Yang berfungsi sebagai mitigasi bencana banjir Serta dapat dimanfaatkan oleh para nelayan dan petani Sebagai informasi tinggi muka air laut, sungai, dan saluran irigasi Dalam hal ini, kami menggunakan hukum arsimedes Seorang arsimedes merupakan ilmuwan yang banyak memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan Arsimedes mengatakan Benda yang terceluk, baik sebagian maupun seluruhnya Akan memperoleh gaya ke atas sebesar berat cairan yang didesak Bahan yang kami gunakan Pipa beriameter 4 inci Pipa beriameter 1,5 inci Sterokom Baut Bendera berbentuk sikit tidak berwarna merah Kayu Cat Stik es krim Lem kayu Lem lilin Kawat Dan dok Untuk pipa beriameter setengah inci Alat yang kami gunakan Mesin bor Bergaji pipa Obeng Palu Kater Gateran saku Dan kuat Yuk ikuti cara pembuatan alatnya Pertama-tama Kita siapkan dulu pipa sepanjang kurang lebih 3 meter Atau bisa juga disesuaikan dengan lokasi alat yang akan ditempatkan Selanjutnya kita buat dulu nih Buka yang berperan paling penting dalam pengantar daya angkat ke atas Yaitu dengan cara membuat lingkaran yang terbuat dari stilform sebesar diameter pipa 4 inci Dan buat juga nih lubang kecil di tengah lingkaran sebesar diameter pipa setengah inci Layaknya cincin Lalu masukkan stilform berbentuk cincin tadi pada pipa setengah inci Sebagai pelampung pada bagian bawah pipa Setelah itu tutup lubang pipa dengan dop ya Dekatkan bendera berbentuk segi tiga berwarna merah pada ujung pipa Sebagai tanda peringatan Lalu Nempelkan kali pada pipa yang ukurannya lebih panjang ya Supaya memudahkan dalam penempatan alat Lubangi pipa berdiameter 4 inci kurang lebih 1 meter Sebagai pengukur ketinggian air Dan masukkan stick es krim pada pipa berdiameter setengah inci yang telah kami lubangi Lalu Masukkan pipa berdiameter setengah inci yang telah dilantang sebelumnya ke dalam pipa berdiameter 4 inci Berikan batas pada bagian bawahnya sebagai alas atau tinggi mula-mula dengan menggunakan tong Untuk sentuhan akhir Agar alat ukur terlihat lebih menarik Kami warnai dengan latar berwarna kuning Sebagai suatu tanda perhatian kepada masyarakat terhadap alat ukur Dan memperjelas area ukur dengan memberi warna hijau hingga merah Serta ketelitian ukur 1 cm Alat ini sudah siap ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat Sebagai alat ukur tinggi muka air Dengan alat ini masyarakat akan merasa lebih nyaman Dan tidak perlu khawatir lagi akan mendapatkan informasi tinggi muka air Teman-teman jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan ya Jangan membuang sampah sembarangan Agar saluran air, sungai, dan laut kita tetap bersih dan terbebas dari sampah Semoga kita semua menjadi anak bangsa yang bermanfaat Dan dapat mengabdi dalam pembangunan infrastruktur negara tercinta kita Indonesia, be pious, be smart, and be innovative Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.